Intro Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar Di masa pandemi yang masih berlanjut Banyak dari kita yang masih bingung bagaimana berolahraga di rumah dan belum percaya bahwa yoga bisa dilakukan secara online terutama untuk para pemula Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih bersama-sama gerakan yang bisa dilakukan setiap hari Selain aman dilakukan untuk pemula, gerakan berikut ini mampu merendahkan stres pada badan Tanpa perlu berlama-lama, untuk kamu yang baru saja bergabung Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info video terbaru Kita mulai sama-sama latihannya dari posisi firelock atau Agni Shambasana Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas Kalau kalian susah untuk menumpuk dua kaki di sini, silahkan duduk bersila biasa saja dengan kaki kanan di bawah ya Oke, setelah kita tumpuk, lutut atas sejajarkan dengan tumit kakinya yang bawah Kemudian dua tangan ke depan, ambil nafas panjangkan punggung Buang nafas dua tangan maju, siku di matras Jika sampai, kalau misalkan terlalu jauh, siku dengan matras atau lantainya, cukup di atas saja, dua siku ditepuk, bahunya relax ya Pastikan kedua bokongnya tetap menempel di atas matras, tidak terangkat Relaxkan bahu, relaxkan siku Jika sudah stabil posenya, silahkan maju lagi lebih jauh Bernafas hanya melalui hidung Kemudian ambil nafas, angkat kepala saja, buang nafas, dua tangan jalan ke sisi kanan Sampai perutnya menempel ke arah paha, sampai dadanya ketemu dengan lutut kanan Kalau bisa ditempel, silahkan ditempel Kalau membuat bokong kirinya naik, cukup turun setengah saja, boleh di sini di atas Yang penting kerasa panjang pinggangnya yang kiri Kemudian inhale kembali ke tengah Tekan dua tangan kuat, kemudian tangan kiri ke atas, buka dadanya lebar ke samping Kemudian exhale, tangan kiri wrap ke belakang, cari pinggang kanan Selipkan tangan di antara pinggang dan paha jika sampai Atau cukup taruh di lower back saja Ambil nafas, lihat lagi ke depan, angkat dua tangan Buang nafas, turunkan tangan kanan ke samping, geser jauh, siku ditekuk, dada dibuka ke arah depan Pastikan merasakan perpanjangan di pinggangnya yang kiri Lihatnya boleh ke bawah, ke depan, atau lihat ke arah atas Kemudian ambil nafas, kembali ke tengah Buang nafas, turunkan tangan kiri Oke, kita ganti kaki, kaki kiri ditumpuk di atas kakinya yang kanan Atau duduk tetap bersilah dengan diganti kaki kirinya di depan, kaki kanan di dalam Saya kasih lihat dari samping di sini Luruskan kedua tangan ke depan, ambil nafas, panjangkan punggung Buang nafas, dua tangan maju, siku di matras Atau cukup turun setengah saja Manjangkan punggungnya ke arah depan Menekuk dua siku sehingga bahunya jauh dari telinga Kemudian ambil nafas, lihat ke arah depan Buang nafas, dua tangan jalan ke sisi kiri Diagonal, sampai perutnya mendekat ke arah paha Sampai dadanya ketemu dengan lutut Dua tangan silakan lebih maju lagi Dua siku direndahkan ke arah matras Kalau bisa menempel, keningnya di matras Silakan ditempel Atau ke lantai Kemudian inhale, angkat kepala Exhale, dua tangan kembali ke tengah Tangan kiri tekan ke matras Inhale, tangan kanan ke langit-langit Buka dadanya diagonal, lihat ke arah ujung tangannya Kemudian exhale, tangan kanan wrap ke belakang Cari pinggangnya yang kiri Selipkan tangan di antara pinggang dan paha jika sampai Atau taruh saja di belakang lower back Kalau misalkan kurang sampai di sini Terus buka dadanya ke arah samping Ambil nafas Buang nafas Kemudian inhale, kembali lagi ke tengah Angkat badannya, angkat dua tangan Kemudian exhale, turunkan tangan kiri ke samping Side bending Memanjangkan pinggangnya yang kanan Lihatnya tetap ke arah bawah depan atau atas Ambil nafas kembali ke tengah Buang nafas, dua tangan turun ke matras Silahkan satukan kedua telapak kaki Kita ke posisi badak kona sana Stretching untuk pangkal paha Dan juga bokong Kalau misalkan kalian bisa mendekatkan tumit ke arah panggulnya Silahkan didekatkan Kalau misalkan sakit di bagian pangkal paha dan lutut Cukup dijauhkan saja dari badan ya Kalau masih bisa lebih silahkan It's okay Inhale, angkat kedua tangan Bahunya rejauh dari telinga atau relax Kemudian exhale, dua tangan dibahu Pelan-pelan putar sikunya ke arah luar Lima putaran saja Ambil nafas, tiap sikunya ke atas Buang nafas, tiap sikunya ke bawah dan ke arah depan Tiga lagi, inhale Exhale, kemudian exhale Kalau lututnya mau naik-naik, coba tekan lagi ke arah bawah Sambil diatur nafasnya Satu kali lagi, ambil nafas Dan buang nafas kembali ke tengah Putar ke arah sebaliknya, ke arah dalam kali ini Inhale, sama Siku ke atas, inhale Kemudian exhale ke arah bawah Empat lagi, ambil nafas Dan buang nafas Satu lagi terakhir, inhaling Kemudian exhale Kembali ke tengah Dari sini luruskan dua tangan ke depan Tangan kanan ke sisi kiri Pegang siku kanan pakai tangan kiri Tarik jauh ke arah samping Kemudian jangan lupa untuk merilekskan bahu kanannya Jadi cenderung kita selalu asik narik ke arah kiri Badannya jadi condong Badannya tetap di tengah Bahunya jauh dari telinga Cukup tangan ini saja Tangan yang kiri saja Untuk menarik tangan kanannya ke arah samping Ambil nafas, panjangkan punggung Buang nafas, tengok ke sisi kanan Men-stretching bagian lehernya yang kiri Kemudian inhale Kembali lagi ke arah tengah Exhale Side bending Kepalanya miring ke arah kanan Memanjangkan lehernya yang kiri Satu nafas lagi di sini Kemudian inhale kembali ke tengah Tangan yang kiri Pegang siku kanannya dari luar Kemudian tekuk siku kanan Arahkan ke atas Dua tangannya Tangan kanannya Taruh di punggung Jadi posisinya Dua siku tetap ke atas Cuman tangan yang kanan Tempel di punggung Inhale Luruskan punggung Tekan dua lutut ke arah bawah Kemudian exhale Dua siku ke sisi kiri Side bending Pinggangnya yang kanan Dua lutut tetap ditekan ke arah bawah Dua bokong tetap grounding Ke arah matras Kemudian inhale Kembali ke tengah Luruskan punggung Exhale Condongkan dada ke depan Lihat ke arah bawah Atau lihat ke arah telapak kaki Perhatikan di posisi ini Posisi punggungnya tetap lurus Jadi sikunya Nggak ke bawah begini Nggak ke arah matras Tapi sikunya tetap Ke arah diagonal Ya Ke arah langit-langit Membayangkan Dadanya yang turun Kalau disini Tangannya terlalu tight Atau terlalu susah Tangannya boleh ke belakang Ya This is your option It's okay Kemudian dimanapun tangannya berada Ambil nafas Angkat badan Kalau tangannya tadi di belakang Buang nafas Lepaskan tangan Ganti sisi Luruskan tangan kiri ke arah depan Pegang siku kirinya Pake tangan kanan Dorong jauh tangan kiri Ke searah samping kanan Relax Bahunya yang kiri Ambil nafas Panjangkan punggung Buang nafas Tengok ke arah kiri Relax bahunya Kemudian inhale Lihat lagi ke arah depan Exhale Side bending Ke sisi kiri Panjangkan lehernya Yang kanan Ambil nafas Kembali lagi ke tengah Buang nafas Tangannya yang kiri Ditekuk Sikunya dipegang Kemudian arahkan Dua sikunya ke atas Tangan kiri pegang punggung Tangan kanan Tetap di atas Stay di sini Inhale Panjangkan punggungnya Kemudian exhale Side bending Ke arah kanan Lutut kiri Ditekan ke arah bawah Biarkan dua-dua lututnya Berat ke arah matres Kemudian inhale Kembali lagi ke tengah Luruskan siku ke atas Kemudian exhale Condongkan Dadanya ke arah depan Lihat ke arah telapak kaki Memastikan punggung Tetap panjang Kalau di sini susah Ingat optionnya Dua tangan ke belakang Jari-jari tangan Hadap belakang Rendahkan dadanya Semaksimal Mungkin Tapi pastikan Punggung tetap lurus Kemudian ambil nafas Angkat badan Dimanapun itu tangannya Buang nafas Lepaskan tangan Kesamping badan Bantu lututnya Ditekuk Kemudian putar Badannya ke arah samping Kesalah satu sisi Kanan atau kiri Tangan di bawah Bahu Lutut di bawah Panggul Kita ke posisi Table Top Sebarkan jari-jari tangan Cengkram matrasnya Kuat Kemudian ambil nafas Dorong bokong ke atas Perut ke bawah Bahu ke belakang Lihat ke depan Ke posisi Cow pose Bahu jauh dari telinga Sikunya lurus Kemudian Exhale Cat pose Lengkungkan punggung Lihat lutut Atau pusarnya Dua kali lagi Inhale Cow pose Move slowly Vetebra by vertebra Dirasakan di tulang punggungnya Kemudian Exhale Cat pose Jauhkan belikat satu sama lain Dan jauhkan badannya dari lantai Dengan menekan kedua telapak tangan kuat Satu kali lagi Ambil nafas Cow pose Move slowly Kemudian Exhale Cat pose Cut the chin in Round your upper back Inhale Netralkan lagi punggungnya Exhale Dua tangan maju Bokong ke atas Kening ke matras Kita ke posisi Puppy pose Menekan dadanya ke arah bawah Kalau misalkan Kening di matras Belum terasa stretching Di bagian dada Boleh dagunya yang menempel Lihatnya ke arah depan Merasakan stretching di area dada Kemudian inhale Kembali ke atas Angkat setengah saja Angkat setengah saja Kemudian exhale Dua tangan Jalan ke sisi kanan Diagonal Dorong bokongnya Tetap ke arah atas Dagunya boleh menempel Atau keningnya yang menempel It's okay Kemudian inhale Kembali ke tengah Dua tangan Dan exhale Ke arah sebaliknya Ke arah kiri Sisi kiri Dua tangan Jangkau diagonal Dorong bokong ke arah atas Kening menempel Atau dagu yang menempel Kemudian inhale Tekan lantai Bantu badannya bangun Exhale Dua tangan mundur Di bawah bahu lagi Sebarkan jari-jari tangannya Ambil nafas Kaki kanan Ke belakang jauh Kalau disini Lutut kirinya sakit Karena jinjit terus Boleh relax Kakinya yang bawah Atau yang kiri Kemudian exhale Kakinya yang kanan Tetap jinjit Pelan-pelan kita mau dekatkan Tumit kaki kanannya Ke arah matras Atau ke arah lantai Gunakan dua tangan Untuk membantu Mendorong bokongnya Ke arah belakang Untuk membantu badannya Ke arah belakang juga Lihat ke arah bawah Boleh lihat ke antara tangan Atau lihat ke arah lutut Semakin dekat Tumitnya Ke arah matras Atau lantai Semakin terasa Di bagian betis Kemudian ambil nafas Lihat ke arah depan Maju kedua bahu Sejajar dengan pergelangan tangan Kemudian angkat Kakinya yang kanan Lutut kanan ke dada Buang nafas Melangkah kaki Kanan ke depan Di antara tangan Pastikan lutut Satu garis dengan Angkel Jari-jari kakinya Yang kanan Menghadap ke arah depan Dua tangan tetap di depan Sejajar dengan tumitnya Inhale Angkat jari-jari kaki depan Angkat dada Kemudian exhale Dorong bokongnya Ke arah belakang Sampai hampir lurus Kaki depannya Posisi tangan Ada tiga pilihan Yang pertama Di bawah bahu Pastikan Dua kakinya yang depan Tetap lurus Bunggungnya lurus Tidak perlu mendekatkan Badan ke arah kaki depan Posisi tangan Yang kedua Tangan sejajar Dengan tumit depan Disini Badannya sedikit Condong ke depan Dan jika kalian bisa lebih Dua siku Ditekuk Tempelkan perutnya Ke arah paha Wajah Ke arah lutut Atau ke arah tulang kering Kemudian Jika sudah terbiasa Di posisi ini Kalian boleh Dua tangannya Melebihi tumit Ini posisi tangan Yang ketiga Silahkan dipilih Di bawah bahu Sejajar tumit Atau lebih maju lagi Tentunya Semakin ke arah depan Semakin berasa Di bagian pahanya Yang belakang Kemudian Inhale Lihat ke arah depan Tekuk lutut depan Exhale Dua tangan Taruh di atas Pahanya yang kanan Dorong badannya ke belakang Jauhkan perut Dari paha Kemudian Ambil nafas Angkat dua tangan Let's come into your Crescent lunge Dua bahunya Relax Dadanya dibusungkan Ke arah atas Kemudian exhale Tangan yang kanan Letakkan di paha kanan Tangan yang kiri Side bending Ke sisi kanan Tangan boleh tetap Di paha Atau turun Ke arah matras Kalau sampai Tapi pastikan Dadanya tetap Menghadap ke arah depan Tidak menghadap Ke arah bawah Kemudian inhale Kembali ke tengah Exhale Turunkan tangan Tangan kiri Tetap di matras Tangan yang kanan Di paha kanan Ambil nafas Buka dadanya Ke arah samping Posisi lutut Tidak didorong keluar Ini targetnya beda Kita targetnya Mau ke pinggang Jadi si lututnya Tidak didorong Buka dadanya Ke samping Tengok ke arah belakang Atau lihat ke arah samping Saja Kemudian exhale Lihat ke arah depan Masih tangannya Di paha Pelan-pelan Dorong pahanya Ke arah luar Kali ini Targetnya Pangkal paha Kanan Jadi pahanya Didorong keluar Kalau lutut belakangnya Sakit Silahkan ganja Lutut dengan handuk Kemudian exhale Kembali ke tengah Netralkan lagi Kaki depan Sekarang kaki depannya Geser ke arah luar Boleh Selebar matras Kemudian turunkan Tangan kanan Di matras Posisi satu Atau option one Boleh tahan Di sini saja Option two Silahkan Turunkan Dua siku Sejajarkan sikunya Dengan Tungit kaki depan Kita ke posisi Lizard Pastikan Bahunya yang depan Dekat dengan lutut Silahkan adjust Lututnya Untuk mendekat Ke arah bahu Kemudian Ambil nafas Tekan lantai Bantu badannya bangun Masih di sini Belum dilepas dulu Posinya Tangan yang kanan Tangan yang kanan Jangkau ke belakang Option one Boleh begini Option two Silahkan wrap ke belakang Cari pinggangnya yang kiri Atau masih bisa lebih Option three Tekuk kaki yang belakang Pegang punggung kakinya Dari luar Dekatkan tumitnya Ke arah badan Buka dadanya Kesamping Otomatis lutut depannya Sedikit keluar Atau pahanya didorong keluar It's okay Gak apa-apa Sekalian kita stretching Pangkal paha kanan Dan paha kiri depan Bahu relax Ambil nafas Kalau di sini terlalu sakit Dan tidak memungkinkan Tidak perlu dipaksa Kemudian buang nafas Lepaskan tangan Turunkan kaki pelan-pelan Turunkan tangan kanan Kaki kanan Kalau tadi di luar tangan kanan Sekarang dikeser lagi ke dalam Sehingga posisinya berada Di antara kedua tangan Kemudian kaki belakang Jinjit Angkat lutut Dari matras Inhale Dan kemudian exhale Kaki belakang Masuk sedikit Tempelkan tumitnya Kematras Buka jari-jari kaki belakangnya Ke arah luar Diagonal ke sisi kiri Ambil nafas Luruskan punggung Luruskan lutut depan Buang nafas Tempel perutnya ke paha Dua tangan Posisinya tiga lagi Seperti tadi Di bawah bahu Boleh di sini Sejajar dengan tumit Atau lebih maju lagi Intinya Dua lutut Tetap lurus Dua paha Diputar ke arah dalam Semakin maju Dua tangan Semakin berasa Di betis belakang Dan Kakinya yang depan Tentunya Kemudian inhale Lihat ke arah depan Tekuk lutut depan Exhale Turunkan lutut belakang Tekan lantai Kaki kanan mundur Ke posisi tabletop Kita dari awal lagi ya Satu sisi lagi Sisi yang kiri Ambil nafas Kaki kiri Ke belakang jauh Jinjit Lututnya lurus Kaki yang kanan Silahkan relax Kalau lututnya sakit Ambil nafas Lihat ke depan Buang nafas Tumit kaki yang kiri Dekatkan ke arah Matras atau lantai Gunakan dua tangan Untuk mendorong Badannya ke arah belakang Kemudian inhale Lihat ke arah depan Bahu maju Angkat kaki kiri Exhale Lutut kiri Ke dada Melangkah Kakinya ke depan Di antara tangan Ya Kalau disini Berasa Kaki depan Dan belakangnya Masih terlalu dekat Kalian boleh Mundur Kakinya yang kanan Lebih jauh lagi Kaki belakangnya Silahkan mundur Inhale Angkat dada Angkat jari-jari kaki depan Exhale Dorong bokong ke belakang Dan silahkan Pilih posisi tangan Di bawah bahu Sejajar tumit Atau lebih Maju lagi Pastikan Dimanapun tangannya berada Jari-jari kaki depan Boleh menghadap Ke arah kalian Atau menghadap Ke arah atas Satu nafas lagi disini Kemudian inhale Lihat ke depan Tekuk lutut Exhale Dua tangan Di atas paha Bantu badannya bangun Dorong badannya Ke arah belakang Perut Jauh dari paha Dua bahunya Relax Ambil nafas Dua tangan naik Buang nafas Tarik ujung tangannya Ke belakang Busungkan dada Ke arah atas Kemudian inhale Lihat ke arah depan Exhale Tangan yang kiri Di paha kiri Tangan yang kanan Kesamping kiri Side bending Tetap mendorong Panggulnya Ke arah depan Relax Relax kedua Bahu Ambil nafas Buang nafas Kembali ke tengah Turunkan tangan kanan Tangan kiri Tetap di paha Kemudian putar Dadanya ke arah Samping Pastikan Si pahanya Tidak didorong dulu Dekatkan lututnya Ke arah dada Kemudian inhale Lihat lagi Ke arah depan Exhale Lututut yang kiri Didorong ke arah luar Jangan lupa untuk Mengangkat jari-jari Kakinya yang depan Atau flex kakinya Didorong ke arah luar Si paha Buka dadanya Ke arah samping Ambil nafas Buang nafas Buang nafas Kemudian inhale Lihat ke arah depan Exhale Netralkan lagi Kakinya yang kiri Dari sini tangan kirinya turun Kaki kirinya buka Keluar lebih lebar Ambil nafas Luruskan punggung Lihat ke depan Buang nafas Dua siku Turun ke matras Siku sejajar Dengan tumit depan Kemudian inhale Tekan lantai Bantu badannya bangun Exhale Tangan yang kiri Jangkau ke belakang Option 1 You can stay here Option 2 Tangannya di wrap ke belakang Option 3 Tekuk kaki belakang Dekatkan tumitnya ke bokong Pegang pakai tangannya yang kiri Kaki yang depan Otomatis Kebuka ya Gak apa-apa Angkat aja jari-jari kakinya yang depan Kemudian exhale Lepaskan kaki Turunkan tangan Geser kaki kiri Berada di antara tangan lagi Kemudian inhale Jingjit kaki belakang Angkat lututnya Exhale Geser sedikit Kaki belakang masuk Sampai tumitnya bisa nempel Jari-jari kaki Hadapkan keluar diagonal Inhale Luruskan punggung Luruskan lutut depan Exhale Silahkan pilih Posisi tangan di bawah bahu Sejajar tumit Atau lebih maju lagi Dimanapun itu Dua kaki tetap lurus Dua siku ditekuk Badannya makin berat Ke arah kaki kirinya Jangan melupakan kaki yang belakang Kalau mulai keangkat-angkat Tumitnya Coba di jejak lagi Kuat ke arah lantai Atau matrasnya Atau matrasnya Kemudian inhale Lihat ke depan Tekuk lutut depan Exhale Kaki belakang Tutup ke depan Kita ke posisi Utana sana Atau forward fold Posisi dua kaki Dibuka selebar panggul Lututnya ditekuk sedikit Sehingga perutnya Bisa nempel ke arah paha Tangannya di matras Kepala dan bahu Beratkan saja Ke arah bawah Lihat Boleh ke belakang Boleh ke arah kedua Jari-jari kaki Dilihat ya ke situ Kalau pusing Lihat belakang Lihat jari-jari kakinya saja Kemudian dimanapun itu Kalian melihatnya Coba tekuk Satu-satu Dua kaki Kanan dan kiri Bergantian Sambil digerakkan Bokongnya ke arah Kanan dan kiri Merasakan stretchingnya Di pangkal paha Hamstring Pinggang Bahu Sambil kepala berat Tetap ke arah bawah Exhale Kembalikan lagi Ketengah dua lutut Ditekuk sedikit Inhale Arda Utana sana Tangan silahkan Di tulang kering Atau kalau sudah terbiasa Di posisi ini Boleh tangannya Di bawah bahu Kemudian exhale Tekan telapak tangannya kuat Tekuk dua lutut Mundur dua kaki Jauh ke belakang Down dog Dorong bokongnya tinggi Sebar jari-jari tangan Cengkram matrasnya kuat Ambil nafas Jinjit kaki kanan Tekuk lututnya Seperti tadi di depannya Buang nafas Ganti kakinya yang kiri Inhale Kaki kanan Sekali lagi Kemudian exhale Terakhir Ganti kakinya yang kiri Inhale Jinjit dua kaki Paling tinggi Lututnya lurus Exhale Down dog Buang nafas Turunkan dua lutut Relax dua kaki Satukan jempol Dengan jempol Lutut dibuka sangat lebar Tempel bokongnya Ke arah tumit Luruskan tangannya Ke arah depan Kening ke matras Kita ke posisi Child's Pose Satu nafas Lagi di posisi Child's Pose Letakkan dua tangan Di luar lutut Ambil nafas Tekan lantai Bantu badannya bangun Dan buang nafas Kita kembali Dalam posisi duduk Nah itulah tadi Latihan kita Saya sarankan Untuk melakukan latihan ini Seminggu tiga kali Dan berlatihlah Sesuai dengan kemampuan Dan Kapasitas badannya Silahkan like Dan share video ini Dan kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Stay calm and healthy Namaste Sampai jumpa di video-video berikutnya